Intro Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat menerima perkara perselisian hasil pemilihan Bupati Mambera Muraya Tahun 2020 yang dijauhkan oleh pasangan calon nomor urut 2 Roby Wilson Rumansara dan Lukas Yance Putusan perkara nomor 72 garis miring PHP.bub-19 Romawi garis miring 2021 dibacakan pada Senin 15 Februari 2021 oleh Ketua MK Anwar Usman dan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi Keterlambatan pemohon dalam mengajukan permohonan dikarenakan adanya masalah dalam proses penggugahan permohonan-pemohon ke dalam aplikasi simple Eni melanjutkan setelah Mahkamah melakukan penelusuran data digital tidak ditemukan satu pun jejak digital yang dapat menunjukkan pemohon telah menggugah dokumen atau berkas sebelum berakhirnya tenggang waktu pengajuan permohonan pada 18 Desember 2021 Terkait selisih suara, seharusnya selisih suara sebanyak 503 suara Perolehan suara pemohon adalah 6.015 suara sedangkan suara pihak terkait adalah 8.577 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 2.562 suara atau 10,19 persen atau lebih dari 503 suara Permohonannya diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamiramuraya tahun 2020 nomor urut 2 Roby Wilson Rumansara dan Lukas Nyanja selaku pemohon Pada sidang sebelumnya juga mendadilkan bahwa telah terjadi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh termohon pihak terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh termohon baik dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK Namun, termohon berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang didadilkan pemohon juga hanya bersifat asumsi Pancik Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan